Sebanyak 78 kepala keluarga menerima bantuan tunai langsung dari program pemerintah yang diambil dari dana desa. Ke 78 warga tersebut mendapat uang sebesar 300 ribu rupiah per bulannya. Kepala desa peninjauan mengatakan saat ini baru dibagikan untuk bulan Januari dan Februari saja. Sejatinya warga desa yang menerima bantuan akan mendapat jatah uang selama satu tahun yang dibayar tiap bulannya. Novi juga berharap agar masyarakat yang menerima bantuan, agar mempergunakan uang tersebut sesuai peruntukannya. Mengingat pemerintah memberikan bantuan untuk meringankan beban di masa pandemi COVID-19. BRT Bantuan Langsung Dunai dan Anak Desa untuk desa peninjauan, kecamatan peninjauan, kabupaten, oku, provinsi Sumatera. Dalam hal ini kita bagikan kepada masyarakat berjumlah 75 kakak kepala keluarga, yaitu berjumlah 300 ribu rupiah per kakak. Dalam hal ini kita bagikan menurut anggarannya untuk satu tahun, yaitu tahun 2021 dari Januari sampai Desember. Pada hari ini telah kita bagikan untuk anggaran untuk bulan Januari dan Februari. Dan juga harapan kami kepada masyarakat yang menerima dana ini dapat dimenfaatkan sebaiknya.